Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa orang cerdas seringkali lebih suka menyendiri dan tidak memiliki banyak teman? Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, memiliki dunianya sendiri. Orang cerdas seringkali memiliki dunia imajinatif dan kompleks yang mereka sukai untuk dijelajahi. Mereka senang membaca, belajar hal-hal baru, dan merenungkan ide-ide mereka sendiri. Yang kedua, memiliki standar tinggi dalam pertemanan. Orang cerdas memiliki standar yang tinggi dalam memilih teman. Mereka mencari orang-orang yang cerdas, menarik, dan memiliki nilai-nilai yang sama dengan mereka. Hal ini dapat membuat mereka lebih sulit untuk menemukan teman yang cocok. Yang ketiga, merasa lebih nyaman sendiri. Bagi orang cerdas, menghabiskan waktu sendirian dapat menjadi waktu yang produktif dan menyenangkan. Mereka dapat fokus pada minat mereka sendiri tanpa harus terganggu oleh orang lain. Yang keempat, mudah terstimulasi oleh interaksi singkat. Orang cerdas tidak membutuhkan banyak interaksi sosial untuk merasa puas. Mereka dapat merasa terstimulasi dan terhubung dengan orang lain melalui percakapan singkat dan mendalam. Yang kelima, lebih sensitif terhadap emosi orang lain. Orang cerdas seringkali lebih sensitif terhadap emosi orang lain. Hal ini dapat membuat mereka merasa lelelah dan kewalahan setelah menghabiskan waktu bersama banyak orang. Yang keenam, menghargai kedamaian dan ketenangan. Orang cerdas seringkali lebih menyukai lingkungan yang damai dan tenang. Mereka dapat merasa stres dan cemas di lingkungan yang ramai dan bising. Menjadi orang cerdas memiliki banyak keuntungan memang. Tetapi juga dapat memiliki beberapa tantangan dalam hal interaksi sosial. Jika Anda merasa sulit untuk bersosialisasi, ingatlah bahwa Anda sebenarnya tidak sendirian. Ada banyak orang cerdas yang lebih memilih untuk menghabiskan waktunya sendirian. Dan tidak ada yang salah dengan hal itu.